Saya masih kedengeran kan ya suara saya kan ya. Halo teman-teman, saya masih kedengeran enggak suaranya? Masih um. Masih ya? Kecil um. Oh kecil ya, saya merasa di sign out. Kayaknya ada yang login lagi dari teman eme-em. Kalau sebenarnya tadi saya yang bukain. Mohon maaf sedikit. Ini enggak apa-apa deh. Ini masih kecil suara saya. Ya, sebentar apa volume-nya ya. Sudah lumayan um, besar. Sudah lumayan ya, oke. Ya mungkin pengaruh volume juga agak liat. Tapi kan ini speaker ya. Oke baik. Jadi ini saya masih tampilkan basic banget dari pembahasan iman kepada Quran. Karena saya mencari kitab-kitab yang mudah dan relevan untuk kita kaji bareng. Nanti mungkin mohon maaf saya akan bacakan langsung ya dari kitab yang saya jadikan sebagai rujukan tambahan. Kita bahas dulu sebentar. Saya self-screen dulu ya. Teman-teman yang lain boleh di mute. Biar kalau pas enggak sadar apa ya. Kebuka gitu mic-nya. Nanti ini saya sempurnakan ya PowerPoint-nya ya. Saya masih ngambil langsung dari kitab rujukannya. Jadi iman kepada Al-Quran. Saya di kajian Taufid. Nanti minimal dua kali pertemuan ya. Untuk iman kepada Al-Quran. Jadi yang perlu kita pahami bahwa iman kepada Al-Quran adalah salah satu rukun iman yang keimanannya itu harus secara akli. Ini yang berusaha dijelaskan oleh Profesor A'zami. Kenapa iman kepada Al-Quran adalah iman yang harus dilakukan secara akli. Bukan nakli. Jadi pembuktiannya bukan berdasarkan wahyu gitu ya. Bukan berdasarkan ayat. Al-Quran yang baru mau kita imani. Tapi pembuktiannya adalah secara akal. Profesor A'zami di dalam kitab history of Quranic text ya. Menyampaikan bahwa ketika kita bicara Al-Quran. Apalagi yang diturunkan dari Allah SWT kepada Nabi Muhammad SAW. Kita tahu bahwa Al-Quran dari rukun mahfuz itu turun ke langit bumi. Langit yang paling bawah kita sebut sebagai bayitul a'zah. Itu satu kali. Orang-orang turun satu kali dan itu turun di bulan Ramadan gitu ya. Lalu dari langit paling bawah itu dibawa oleh malaikat Jibril turun kepada Rasulullah SAW secara bertahap selama 23 tahun. Begitu itu salah satu ilmu di alam Al-Quran yang perlu kita fahami terlebih dahulu begitu. Nah dari proses itu gitu ya. Sebenarnya kan yang paling memahami rasanya ketika Al-Quran itu diturunkan kan Rasulullah SAW ya. Artinya Rasulullah yang merasakan bagaimana beliau ketika melakukan tahanus ketika sedang bersepi-sepi gitu ya. Mungkin kalau kita sekarang kayak kontemplasi begitu. Di Gua Hiro lalu malaikat Jibril tiba datang yang dulu Rasulullah tidak tahu itu siapa. Dan memeluk Rasulullah secara erat dan menyebutkan ikra. Bacalah Rasulullah dengan sangat bungutan mengatakan Ma'an Nabi Qari'isya gak bisa baca. Karena Rasulullah sebagaimana kebanyakan masyarakat A'roh pada masa itu tidak bisa membaca dan tidak bisa menulis. Sehingga ketika ada perintah membaca tentu itu perintah yang paling sulit yang pernah Rasulullah dengar. Karena jangankan membaca gitu ya. Tentu Rasulullah juga tidak paham fonem gitu ya huruf dan sebagainya. Tetapi malaikat Jibril tidak melepaskan pelukan itu. Bahkan mengulang yang kedua kalinya dan mengatakan ikra. Dan Rasulullah SAW mengatakan Ma'an Nabi Qari'isya gak bisa baca gitu ya. Saya gak bisa baca. Sampai yang ketiga kali malaikat Jibril memeluk Rasulullah sampai sesak. Dan Rasulullah mengatakan Ma'an Nabi Qari'isya gak bisa baca. Lalu malaikat Jibril mendiktekkan gitu ya. Mendiktekkan kepada Rasulullah surah Al-Alak ayat 1 sampai 5. 5 ayat yang sangat membugah kalau teman-teman boleh meng-highlight. Itu biasanya kan kata pengguka itu sesuatu yang sangat penting ya. Kalau di dalam Instagram teman-teman yang main medsos selalu bilang bahwa kalimat awal itu kalimat yang akan ngehuk gitu ya. Yang akan bikin orang baca terus caption kita atau enggak. Sama dengan Quran gitu. Kenapa Allah SWT memilih ikra. Bacalah gitu ya. Bacalah dengan nama Tuhanmu yang menciptakan. Allah SWT menginginkan agar umat Islam orang-orang yang dibimbing Nabi dan orang-orang yang dibimbing Nabi memahami bahwa untuk mencapai keimanan kepada Allah dia harus membaca. Dia harus mengetahui hal-hal dari dalil di alam semesta gitu ya. Baik dalil-dalil kauniyah, dalil-dalil yang berupa kehebatan Allah di alam semesta dalam penciptaannya maupun dalil-dalil kauniyah yaitu dalil-dalil yang berasal di dalam Al-Quran dan Sunnah gitu ya. Sehingga dengan membaca atau mengidrok gitu ya, memahami apa yang ada di alam semesta kita akan sampai kepada keimanan yang kokoh gitu. Maka seharusnya orang-orang Islam atau umat Islam adalah orang yang sangat cinta kepada ilmu dan menjadikan ilmu sebagai bagian dari kehidupan dia. Karena agama dia pertama kali memberitahkan dia untuk ikar bacalah. Nah Profesor Azami di dalam kitab ini mengatakan bahwa ketika Rasulullah SAW menyampaikan itu kepada umatnya tentang ayat-ayat Al-Quran yang beliau terima. Beliau itu orang Arab, beliau mengerti perosa dan syair karena kehidupan bangsa Arab itu kehidupan tentang perosa dan syair. Kalau teman-teman ikutin kajian apa namanya Surah Nabawiyah sesi pertama yang diadakan mengamalah muslimah, saya ambilkan dari kitab apa namanya Surah Nabawiyah Profesor siapa itu ya apa namanya Al-Buti dan Profesor Kol Ahji, Dr. Al-Buti dan Kol Ahji disitu disampaikan bahwa masyarakat Arab itu adalah masyarakat yang sangat menyukai dan menjunjung tinggi syair dan perosa. Sehingga orang-orang itu bahkan suku dan kaum bisa berperang berpuluh-puluh tahun hanya gara-gara ada gubahan syair atau perosa yang dibawakan oleh para penyair. Sehingga Rasulullah SAW itu juga bagian dari masyarakat Arab yang mengenal perosa dan syair. Tetapi Rasulullah tidak belum pernah terbayang kalau di dalam disini dikatakan tidak pernah terbetik di dalam benak dan pikiran Rasulullah. Akan mendapatkan wahyu berupa perkataan-perkataan yang demikian mulia dan tinggi yang tidak pernah ada inspirasi untuk membuat susunan yang demikian itu. Maka rasa masyugul di dalam diri Rasulullah itu walaupun Rasulullah berusaha sampaikan kepada umatnya dengan seapapun, kalau menurut Profesor Al-Zami tidak akan pernah bisa diterima dengan 100% kemasyugulannya itu oleh umatnya. Sebagai mana seseorang yang menceritakan tentang warna kepada orang yang buta warna, kata Profesor Al-Zami begitu. Atau sebagaimana menceritakan tentang indahnya puisi, indahnya perosa kepada orang yang pulih. Orang yang tidak bisa mendengar dan tidak bisa memaknai perosa. Karena disampaikan dalam bentuk verbal bahasa, suara, saking dahsyatnya Al-Quran. Sehingga memang dikatakan di sini bahwa yang bisa kita lakukan dengan Al-Quran adalah menerima secara otentik apa yang Rasulullah SAW sampaikan. Karena itu adalah pengalaman personal Rasulullah dan berarti Al-Quran memang harus diuji dengan apa yang Rasulullah SAW sudah sampaikan itu. Makanya kenapa dia bersifat akli. Karena kita benar-benar harus melihat ayat-ayat Quran yang Rasulullah SAW sampaikan. Benarkah dia bukan karangan manusia? Benarkah dia bukan karangan Muhammad? Atau benarkah dia bukan bagian dari perosa dan syair? Bukan bagian dari kalau kita bisa katakan ayat-ayat Israeliyat? Kisah-kisah Bani Israel yang biasa diterun-terun-terun-kan dari satu generasi ke generasi yang lain. Yang menjadi bahan-bahan untuk membuat syair dan perosa. Itu kan salah satunya adalah kisah-kisah Israeliyat. Kisah-kisah Bani Israel dari masa ke masa. Jangan-jangan itu kisah-kisah Bani Israel. Tetapi bersama dengan waktu Al-Quran menantang. Orang-orang Arab menantang siapa saja yang meragukan kalau itu berasal dari Allah untuk membuat yang semisalnya. Maka tidak ada satu orang pun bahkan ahli syair sekalipun. Kalau di Quraish ada Walid bin Mugiroh yang sangat dihormati. Dan salah satu ahli syair yang dia sendiri itu stuck. Tidak bisa mendefinisikan ini apa. Ini perkataan seperti apa yang terasa merasuk dalam benak dan begitu indahnya berisi perintah dan larangan. Tetapi perintah dan larangannya tidak, apa bisa kita katakan tidak kaku. Dikemas dengan bahasa yang sangat indah, dengan sastra yang sangat tinggi, dengan susunan nahu sorof yang tidak pernah dikenal dan tidak pernah digunakan oleh susunan-susunan syair dan perosa sebelumnya. Maka dapat kita fahami kenapa iman kepada Al-Quran harus menggunakan akal karena memang kita dalam tanda petik sedang menghakimi ayat-ayat yang diturunkan. Atau sedang menghakimi apa yang dikabarkan Rasulullah kepada kita dari ayat-ayat Al-Quran yang sampai kepada Rasulullah sebagai pengalaman pribadi. Jadi para sahabat berserita disini ketika Rasulullah SAW mendapatkan atau diturunkan Al-Quran kepada Rasul. Al-Harith bin Hisham bertanya, Wahyu Rasulullah, bagaimana wahyu itu sampai kepadamu? Beliau menjawab, kadang-kadang seperti bunyi lonceng dan itu sesuatu yang paling dahsyat yang sampai pada saya. Kemudian lenyap dan saya dapat mengulangi apa yang dikatakan. Kadang-kadang malaikat hadir dalam jelmaan manusia dan berkata kepadaku dan saya dapat memahami apa yang dilakukan, apa yang dikatakan. Aisyah menuturkan, sungguh aku pernah melihat Nabi SAW saat wahyu turun kepadanya. Dimana pada hari itu beliau merasa gedinginan sebelum wahyu berhenti dan akhirnya penuh dengan keringat. Di dalam hadis riwayat Sohih Bukhari disampaikan seperti itu. Jadi Rasulullah SAW menyampaikan kepada kita bagaimana Rasulullah dulu menerima wahyu. Yanglah pernah sekali bercerita bahwa Umar tentang keinginannya melihat Nabi SAW menerima wahyu. Pada kesempatan lain Umar memanggil dan ia menyaksikan Nabi Muhammad wajahnya kemerahan bernafas seperti ngos-ngosan. Lalu nampak sembuh dari gejala itu ketika beliau menerima wahyu. Zaid bin Sabit juga menjelaskan Ibn Umi Maktum mendatangi Nabi Muhammad saat beliau sedang membacakan ayat tidak akan sama diantara orang-orang yang beriman dengan yang duduk-duduk tanpa kerja. Saat mendengar ayat tersebut, Abdullah bin Umi Maktum berkata, Ya Nabi, adakah berarti saya masih ikut kemedan perang atau jihad? Dia sementara Abdullah bin Umi Maktum adalah seorang yang buta. Kemudian Allah SWT mewayuhkan ayat peringatan kepada Nabi Muhammad, sedangkan kaki beliau ada di atas kakinya Abdullah bin Umi Maktum. Begitu beratnya kaki beliau sehingga saya merasa khawatir kakiku akan putus karenanya. Jadi beberapa sahabat yang mendampingi Rasulullah saat wahyu itu turun mengalami kejadian-kejadian luar biasa yang di luar nalar manusia ketika Rasulullah SAW sedang menerima wahyu. Baik itu Al-Harith bin Hisham, Umar bin Khattab, Abdullah bin Umi Maktum. Dan beberapa sahabat yang lainnya yang mereka meriwayatkan dalam hadis riwayat sahih dan muslim. Sahih muslim. Akhati bila rahimah kemullah, maka kita bisa pahami bahwa dari sini kita punya tiga alternatif terhadap pemahaman tentang Quran, apakah dia merupakan buatan orang Arab sehingga agama ini adalah agama buatan orang Arab sehingga kita sangat miris dan begitu sedih ketika ada salah seorang pentinggi di negara kita mengatakan berdua menggunakan bahasa Indonesia karena Tuhan bukan orang Arab. Itu pasti muncul dari pemahaman yang sangat buruk tentang Allah dan pemahaman yang sangat buruk tentang Islam. Bagaimana mungkin Allah disetarakan dengan manusia apalagi disetarakan dengan bangsa Arab. Sejujurnya Allah adalah pencipta dan bangsa Arab adalah yang diciptakan. Termasuk tentu saja Allah berada di atas semua suku dan bangsa yang memang Allah sendiri yang menciptakan hal itu. Sehingga kalau berdoa dengan bahasa apapun Allah pasti paham karena bahasa pun berasal dari Allah. Tetapi tidak boleh mengatakan bahwa kita bisa berdoa dengan bahasa Indonesia karena Tuhan kita bukan orang Arab. Jadi ini kan satu pernyataan yang sangat, menurut saya pernyataan yang sangat lemah yang diucapkan karena tidak memiliki pemahaman yang tepat tentang Islam, tentang Allah dan Rasulnya dan seterusnya. Jadi ada banyak yang menuduh bahwa Al-Quran itu sesuatu yang dibuat oleh masyarakat atau membuatkan orang Arab. Dan kita telah membuktikan bahwa Al-Quran sendiri sudah menantang orang-orang Arab untuk mendatangkan yang semisal dengan Al-Quran. Nanti ada di dalam beberapa surat Allah subhanahu wa ta'ala menantang orang-orang Arab untuk membuat 10 surat yang semisal, 1 surat yang semisal. Tetapi tidak ada satupun dari bangsa Arab yang berhasil membuat ayat yang sebanding dengan Al-Quran. Atau ada yang menuduh bahwa Al-Quran buatan Muhammad. Karena kreasi Nabi Muhammad s.a.w. dan ini pun tidak benar. Kenapa? Karena Rasulullah pada saat yang bersamaan juga menyampaikan hadis. Menyampaikan wahyu. Dan hadis ini secara redaksi gaya bahasanya berbeda dengan Al-Quran. Sehingga Al-Quran yang sekarang sudah terkodifikasi dalam Musab Usmani itu. Tidak sama dengan hadis yang juga dihafal oleh para sahabat. Bahkan di awal-awal Umar bin Khattab sempat melarang para sahabat untuk menghafal hadis agar mereka fokus untuk melestarikan bacaan dan hafalan Quran mereka. Yang benar adalah Al-Quran berasal dari wahyu Allah s.w.t. Karena ini secara ilmiah terbukti di tengah-tengah masyarakat Arab saat itu bahwa Al-Quran adalah yang telah membuat banyak orang. Masyarakat Arab memeluk Islam setelah diperdengarkan Al-Quran darinya. Pertanyaannya adalah kenapa bagi kita orang yang bahasa ibunya, bukan bahasa Arab atau bagi orang-orang di luar sana. Kita tidak tertarik atau tidak merasa masyugul ketika membaca Al-Quran. Kalau di dalam salah satu kitab tentang Mu'jizat Quran disampaikan, jangankan orang yang berbahasa Arab, bahkan orang yang tidak berbahasa Arab saja. Kalau hati mereka itu bersih, mereka tidak akan pernah busan mendengarkan Al-Quran. Jadi karena dia itu Mu'jizat, berarti dia merendahkan dan melemahkan semua perkataan apapun selain Al-Quran, bahkan perkataan saya, perkataan ulama apapun, syair sebagus apapun, atau bahasa semenarik dan semakna apapun, dia pasti ada di bawah Al-Quran. Apalagi dulu sempat ada yang menyandingkan dengan musik misalnya, semua ada di bawah Al-Quran. Tidak ada yang dapat menandingi ketinggian sastra dan semua makna yang ada di dalam Al-Quran. Maka dia pasti wahyu Allah, bukan dari buatan manusia, karena tidak ada satupun yang dapat menandingi bacaan-bacaan Al-Quran di dalam Al-Quran. Kalau lalu orang-orang non-Arab tidak mampu merasa maskul dengan Al-Quran, kita perlu perhatikan bahwa bukan berarti kemujizatan Al-Quran menjadi hilang. Bahkan hanya dengan mendengarnya saja, kalau hatinya bersih, dia pasti akan tertarik dengan Al-Quran. Tetapi untuk sampai lebih dari itu, sampai mengimani Al-Quran, mengimani di sini berarti mengimani semua isi di dalam Al-Quran. Berarti kan kita harus punya ilmunya. Sebagaimana kita mengimani Allah, berarti kita harus tahu Allah, ta'aruf kepada Allah, tahu sifatnya Allah, tahu asmanya Allah. Kita tahu tahu itu apa, seperti apa yang diminta oleh Allah. Begitu juga iman kepada Al-Quran. Iman kepada Al-Quran, percaya kepada Al-Quran kalau Allah, berarti kita percaya terhadap seluruh ayat-ayat yang terkandung di dalam Al-Quran adalah ayat perkataan Allah, adalah perintah dan larangan Allah, adalah kabar dari Allah. Pertanyaannya, sudah pernahkah kita membaca keseluruhan Al-Quran? Bahasa Arabnya. Yang kedua, sudah pernahkah kita membaca seluruh makna Al-Quran dalam bahasa yang kita pahami? Yang ketiga, sudah pernahkah kita membaca tafsir Al-Quran untuk ayat-ayat yang dia harus ditafsirkan? Bukan ayat-ayat yang maknanya sudah tersurat misalnya, tetapi ayat-ayat yang maknanya tersirat sehingga dia membutuhkan istihad. Sudahkah kita membaca tafsir Al-Quran tentang hal itu? Sehingga kita bisa berkata kepada Allah, ya Allah aku mengimani Al-Quran. Anak aman itu bima angzalta, aku beriman kepada apa yang engkau turunkan di dalam Al-Quran, kan ada doa seperti itu. Jadi apa bukti bahwa kita telah mengimani Al-Quran, padahal kita tidak benar-benar tahu apa yang sedang kita imani? Dalam riwayat yang kat'i secara sebutkan, Al-Quran itu berisi 6666 ayat, 30 juz. Pertanyaannya, sudahkah kita tahu isi Quran agar kita bisa mengimani itu? Ini menjadi kesedihan buat kita bersama bahwa kita mengimani sesuatu yang kita tidak tahu sedalam apa keimanan itu dibutuhkan dan diwajibkan terhadap Quran. Kita tidak faham apa yang sedang kita imani, yang kita mau percaya dari Quran itu apanya. Padahal ayat-ayatnya saja kita tidak tahu. Ada ayat tentang A, ada ayat tentang B, ada peristiwa A, ada peristiwa B, ada kisah tentang Nabi A, ada kisah tentang Nabi B. Kita tidak faham. Lalu kita mengatakan kita beriman kepada Quran. Allah kan nanti pasti tanya, kalau engkau beriman kepada Quran, yang mana yang engkau imani? Engkau percaya kepada isi Quran itu isi Quran yang engkau tahu enggak yang engkau disuruh beriman kepadanya? Ini kita belum mengamalkan ya, belum mendakwahkan. Kita baru berada pada satu kewajiban kita kepada Quran yaitu mengimani Quran. Baru mengimani Quran. Ketika kita mengatakan kita percaya kepada sesuatu, berarti kita sudah tahu benar sesuatu itu apa, sehingga kita percaya. Tetapi mari bertanya kepada diri kita. Mari bermuasa abad, sudahkah kita benar-benar yakin bahwa kita beriman kepada Quran? Padahal kita enggak ngerti Quran. Maka wajar orang-orang yang mengaku berislam mengatakan, dia enggak percaya syarat Islam itu diwajibkan buat umatnya. Mana perintah syarat di Quran ada apa enggak? Misalnya, dia enggak percaya kalau Allah itu mendatangkan surga dan neraka, ada pahala dan siksa, ada siksa kumuran, sebagainya enggak percaya. Kenapa? Karena dia tidak tahu apa yang dia imani. Dia beriman kepada perkara-perkara kosong, yang akalnya itu kosong dari pembenaran yang harusnya dia benarkan. Jadi ini muha sahabah buat saya, muha sahabah buat teman-teman semua. Bahwa ketika kita mengaku beriman kepada Quran, yang Allah maksud adalah beriman kepada seluruh ayat-ayat Al-Quran. Karena tidak boleh kita mengimani sebagian dan kafir kepada sebagian yang lain. Apa tu'minu Nabi Ba'adil kita? Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, apakah engkau beriman kepada sebagian Al-Quran? Kalau di situ konteks sebagian Al-Kitab untuk orang-orang Yahudi dan engkau berkufur kepada sebagian yang lain. Dan ini juga berarti perintah yang sama kepada Quran. Bagaimana mungkin kita beriman kepada Al-Quran tetapi kita enggak tahu yang kita imani. Sehingga akhirnya pada kenyataannya kita tidak bertindak tantuk sesuai dengan apa yang kita imani. Ketika datang seruan dari para pengeman da'wah, ketika datang seruan dari orang-orang beriman, melakukan amarah ma'ruf nahimuqar, kita lebih banyak menolak dibanding mendukung. Padahal apa yang dia sampaikan berasal dari Quran. Berarti kita tidak sedang bersikap dan bertindak sesuai dengan keimanan kita. Jangan-jangan kita sebenarnya belum layak disebut sebagai orang yang beriman. Karena kita tidak paham apa yang sedang kita imani. Maka sesuatu yang harus kita penuhi ketika kita mengatakan iman kepada Quran, kita tahu Quran itu apa. Kita tahu Quran itu apa saja isinya. Mana saja yang perlu kita imani, kita tahu. Kalau misalnya ada ayat-ayat atau bacaan yang tidak kita pahami, kita mengerti bagaimana para ulama yang paham itu menjelaskan ayat itu tentang apa dan bagaimana. Sebagaimana kita beriman kepada malaikat, berarti kita tahu tentang malaikat-malaikat itu, siapa saja mereka, apa saja perannya. Walaupun itu belum kita bahas, karena kita belajar dulu untuk perkara-perkara yang keimanannya menggunakan akal, bukan yang keimanannya menggunakan dalil. Karena nanti kalau Al-Quran sudah kita imani, maka apapun yang Quran katakan kita kan harus percaya. Jadi kalau suatu saat nanti didatangkan kepada kita ayat-ayat, kita mengatakan kok begitu ya. Kita kan bertanya, berarti selama ini banyak sekali ayat di dalam Al-Quran yang tidak kita pahami dan tidak kita imani. Boro-boro mau kita amalkan, boro-boro mau kita perjuangkan. Jadi kalau kita tidak berjuang di dalam da'wah, kita tidak berpihak kepada kebenaran dan sebagainya, sangat mungkin karena keimanan kita kepada Quran itu kosong. Tidak berisi apa-apa, kecuali sekedar perkataan saya beriman kepada Al-Quran. Anak aman Nabi Ma'ang Zalta, kami beriman ya Allah, kepada apa yang kau turun, tapi kami tidak tahu yang kau turun ke itu apa. Kayak ngasih cek kosong gitu ya, kita tidak mengerti isinya itu berapa dan apa. Itulah kelemahan kaum muslim saat ini. Kita begitu antusias dengan orang-orang yang menghafal Al-Quran, dan itu bagus, itu sangat bagus. Tetapi yang lebih mendasar dari itu adalah memahami Al-Quran, apa yang perlu kita imani dari Quran. Belum tentu orang yang menghafalnya itu memahami Quran. Tetapi orang yang memahami Al-Quran, sangat mungkin dia juga bisa menghafalnya. Karena itu adalah dua kewajiban yang berbeda. Kemungkinan dari bangsa Arab tidak benar, karena Al-Quran menantang mereka untuk membuat yang semisal dengan Quran, tetapi mereka tidak mampu. Dalam Al-Baqarah ayat 23, Yunus ayat 38, dan Hud ayat 13, serta Al-Isra ayat 88, Allah s.w.t. secara direct meminta kepada mereka untuk mendatangkan yang semisal dengan Quran, dan mereka semua tidak mampu. Itu banyak ya di kitab ini, di mana Khalil Khotan tentang bagaimanakah mereka diminta untuk mendatangkan Al-Quran. Masya Allah ya, kalau teman-teman belajar umumul Quran, sebagaimana saya mencoba untuk mengkajinya bersama teman-teman, rasanya kita setiap kali buka pembahasan tentang Quran, kita menangis. Kita menangis karena Masya Allah selama ini begitu jauh kita dari Quran, dari pemahaman terhadapnya, makanya kita kayak enggak masgul gitu ketika baca Quran, kayak enggak ada efeknya ketika baca ayat-ayat Quran. Yang dibaca ayat tentang neraka, tapi kita senyum-senyum aja. Yang dibaca ayat tentang surga, tapi rasanya sedih gitu. Kenapa? Karena perasaan kita tidak dibimbing oleh pemahaman dan kebenaran yang kita miliki. Saya carikan dulu Mbak Pia yang membahas tentang hal itu ya, tentang apa namanya, tantangan Allah kepada orang-orang yang meragukan Al-Quran. Harusnya tadi saya masukin ayatnya ya, jadi karena saya bolak-balik dengan beberapa kitab, jadi malah enggak sempat. Insya Allah ini pakaian depan saya sempurnakan ya, apa namanya, powerpoint ini. Nah yang ketiga, kemungkinan dari Nabi Muhammad s.a.w. ini juga tidak benar, karena Nabi Muhammad bagian dari orang Arab, beliau juga umwi, tidak bisa membaca dan tidak bisa menulis, dan gaya bahasa Al-Quran tambah satu, kalau untuk Rasulullah itu tidak sama dengan hadis. Dalam banyak riwayat disampaikan, Imam Malik itu hafal sampai satu juta hadis dengan rawinya yang berbeda-beda, Masya Allah dengan jalan rawi yang berbeda-beda. Satu juta loh, satu juta teks hadis ya, baik yang panjang maupun yang pendek. Dan itu semua gaya bahasanya berbeda dengan Al-Quran. Dan walaupun hadis itu juga wahyu, dari sisi maknanya, tetapi gaya bahasanya adalah gaya bahasa Rasulullah s.a.w. Sementara Al-Quran mulai dari maknanya, sampai dengan teksnya itu dari Allah s.w.t. Dan Rasulullah s.a.w. pada saat yang bersamaan juga mengungkapkan sesuatu berdasarkan wahyu, baik berupa hadis, tetapi itu gaya yang Rasulullah kemukakan atau seperti hadis-hadis yang kita banyak hafal itu berbeda sekali dengan gaya bahasa Al-Quran. Jadi kalau kita sudah memahami bahasa Arab, pahami ilmu-ilmu Al-Quran, kita akan merasakan indahnya membaca Al-Quran. Sampai-sampai Abu Bakar Asyid pernah berkata kalau hati seseorang itu bersih, dia tidak akan pernah bosan untuk membaca Al-Quran. Jadi membuat seseorang itu bosan, membaca Al-Quran, rasa lelah dan capeknya lebih menguasai dia dibandingkan berasik masuknya dia dengan Al-Quran karena dia tidak faham apa yang dia baca. Seperti seseorang yang gemar dengan puisi, ketika dia merasakan indahnya makna dari kata-katanya yang ada di dalamnya, sehingga dia begitu menyatu dengan apa yang dia baca, sehingga dia bisa lupa waktu, dia bisa begitu terharu dan terbawa suasana, menangis bersama puisi yang sedih, tertawa bersama puisi yang gembira. Apalagi ini Quran. Jadi kalau kita memahami bahasa Al-Quran, kita memahami asbabun nuzulnya, sebab-sebab turunnya Al-Quran, kita memahami maknanya, kita memahami hukum yang terkandung di dalamnya, maka setiap Al-Quran yang kita baca itu, itu akan menambah keimanan kita, sebagaimana Allah mengatakan di dalam Al-Quran, bahwa ayat-ayat Al-Quran itu kalau dibacakan kepada orang-orang beriman, maka bergetar hatinya dan bertambah keimanannya. Jadi kenapa bisa bertambah keimanannya? Karena dia mengetahui isi Al-Quran itu. Maka agar kita bisa menjadi individu yang seperti itu, kita harus memproses diri kita memahami Al-Quran. Berarti memahami ilmu-ilmu yang berhubungan dengan Al-Quran, sehingga keimanan kita adalah keimanan yang penuh, keimanan yang produktif, yang punya konsekuensi. Jadi ayat-ayat di dalam Al-Quran itu benar-benar kita yakini kebenarannya. Sehingga kita bisa mempertanyakan semua ayat-ayat itu, benarkah dia berasal dari Allah atau bukan? Maka di dalam kajian tentang ulumun Al-Quran akan ada bahasan tentang kodifikasi Al-Quran. Bagaimana Al-Quran yang dihafal oleh para sahabat dan yang ditulis, baik itu di pelepah kurma atau di batu-batu atau di beberapa bahan pakaian atau bahkan di tulang, dikumpulkan jadi satu di cross-check satu dengan yang lain, termasuk bersama hafalan, sehingga terkodifikasinya menjadi Musab Usmani yang sekarang kita pegang. Berarti dia itu benar-benar dikumpulkan dalam keadaan atau memuatir. Artinya semua penghafalnya itu menghafal ayat yang sama. Karena ketika Al-Quran diturunkan dari malaikat Jibril kepada Rasulullah, Allah SWT juga memerintahkan kepada Rasul, letakkan ayat ini di sini. Letakkan ayat ini pada surat ini. Jadi bersama dengan ayat-ayat yang datang itu Allah SWT juga memerintahkan Rasul untuk meletakkan di sini, di sini, di sini. Karena ayatnya kan turunnya itu random. Jadi enggak yang Al-Fatihah turun semua, lalu Al-Baqarah turun semua, terus nanti Ali Imran, An-Nisa turun semua, tidak seperti itu. Tapi turunnya, ya kadang Al-Baqarah, nanti lalu ke belakang, lalu ke depan, dan seterusnya. Misalnya seperti itu. Sehingga Allah SWT melalui malaikat Jibril bersama dengan turunnya ayat-ayat Al-Quran itu dengan berbagai kondisi Rasulullah juga memerintahkan kepada Rasul untuk meletakkan ayat-ayat ini sesuai dengan apa yang Allah kehendaki. Dan begitulah juga para sahabat menghafalnya. Sehingga sejak awal, sejak pemerintahan Abu Bakar As-Siddiq sudah digagas supaya untuk mengumpulkan Al-Quran. Dan selesai di masa Usman bin Affan. Sehingga musaf Al-Quran yang utama itu disimpan, di rumah istri Rasulullah Hafsah, anaknya Umar bin Khattab, dan sisanya dibagikan di beberapa tempat yang saling berjauhan untuk bisa menjaga kelestarian Quran dan untuk bisa menjaga Al-Quran tetap seperti itu hingga saat ini yang kita baca. Nah itu semua kan kita dapatkan di dalam ilmu-ilmu ulumul Quran yang membahas tentang seputar Quran. Termasuk bagaimana dia diriwayatkan dari satu sahabat kepada sahabat yang lain. Karena memang ada bacaan dari salah satu sahabat yang sahabat yang lain itu tidak pernah mendengar itu, tidak pernah menghafal itu. Maka itu ditolak, tidak dianggap bagian dari ayat Al-Quran. Karena harus semua sahabat menghafal dengan hafalan yang sama. Maka Al-Quran itu betul-betul terjaga dan Allah sendiri yang menjanjikan terjaganya ayat-ayat Al-Quran itu hingga akhir zaman. Karena dia adalah petunjuk terakhir umat manusia. Jadi karena dia petunjuk terakhir, maka seharusnya umat Islam itu sangat sibuk terhadap Quran. Kalau ada kesibukan paling tinggi yang kita lakukan di dalam menurut ilmu, seharusnya kita lakukan adalah paling tingginya adalah belajar tentang Quran sebelum kita mempelajari yang lain. Makanya tradisi atau biah Islam di dalam masa kemajuan atau masa kejayaan Islam, anak-anak itu sejak kecil mereka sudah terkenalan sama Quran. Bahkan sebelum mereka mengenal ilmu pengetahuan dan teknologi, rata-rata di usia tamiz mereka, di usia tujuh tahun mereka, mereka sudah pada hafal Al-Quran seluruhnya. Jadi mereka sudah bisa membaca Quran dengan tartil, dan mereka sudah bisa menghafalnya. Dan kita memang sekarang sangat jauh dari kualitas itu. Anak saya saja sekarang di usia sembilan tahun, baru mau selesai belajar Quran dengan satu metode. Ada metode pelajaran Quran, kalau anak saya kebutuhan ikutnya yang kiroati. Jadi akhir tahun ini insya Allah bisa selesai imtas dipandang semua metode atau semua bukan teknik ya, tata cara membaca yang benar itu dia sudah selesai semua gitu ya. Sudah Alhamdulillah sudah hatam yang keempat ya, yang kelima bahkan ya. Jadi selama proses itu tuh sudah empat atau lima kali menghatamkan bacaan Quran gitu. Masya Allah. Tetapi kan kita ini yang ketinggalan gitu ya. jangankan tadi yang mengimani gitu ya. Mengimani sebagai satu kewajiban kita terhadap Quran, kita sendiri tidak benar-benar paham yang kita imani itu apa saja. Berarti kan seharusnya 6.666 ayat itu kita imani semua kan gitu. Tapi kita tahu enggak gitu isinya. 6.666 ayat itu kan harusnya kalau orang beriman itu dia penasaran kan gitu. Ayat mana aja. Kalau ada ayat yang dia ilmu dia enggak nyampe untuk bisa mengimani itu. maka dia lari kepada para ulama gitu yang apa namanya para mufasir Quran. Oh ini tafsirnya tuh begini tau gitu ya. Misalnya di rumah tuh minimal kitab-kitab tafsir yang sederhana itu teman-teman punya. Ini saya contohin ya. Satu kitab tafsir yang ada dalam satu dalam satu buku. Jadi saya beli yang sederhana selain kita kita tafsir yang berjilid-jilid namanya tafsir jala lain. Jadi ini yang setiap kali kita baca Quran kita langsung bisa lihat tafsirnya. Jadi dari karangan Syekh Jalaluddin Al-Mahalli dan Jalaluddin Al-Suyuti disebut sebagai tafsir jala lain. Bersama Mahat Al-Aqor ini dikaji setiap hari beberapa seminggu beberapa kali gitu ya beberapa ayat dan saya juga ikutin ada bahasa Arabnya dan ada bahasa Indonesia dan ini yang terjemahannya Masya Allah. Jadi teman-teman cukup boleh segini nih kalau emang berniat gitu ya memang ingin apa namanya memenuhi isi keimanan kita kepada Quran begitu ya. Maka setiap kali kita membaca kita juga membaca bukan cuma maknanya tetapi juga tafsirnya dari para ulama muqtabar yang memang diakui dan diterima gitu ya keilmuan keislamannya. Nah kalau itu saja kita tidak mau gitu lalu bukti apa yang kita bisa sampaikan kepada Allah bahwa kita itu benar-benar mengimani Al-Quran karena kita sebenarnya tidak paham apa yang kita imani. Ya jadi balik lagi bahwa tentu Al-Quran itu bukan kalangan Rasulullah gitu ya kenapa? Karena di dalam Al-Quran juga banyak hal-hal yang tidak diketahui oleh masyarakat pada masa itu gitu ya seperti misalnya cerita tentang Nabi-Nabi sebelumnya yang ada pada kitab-kitab sebelumnya atau kisah tentang masa depan gitu ya tentang alam kubur tentang alam akhirat atau misalnya ketika Allah SWT mengabari tentang siksa kubur atau tentang kehidupan di dalam rahim gitu ya di dalam ciptaan bumi dan langit itu semua sesuatu yang mu'jizat-mu'jizat yang tidak mungkin dikarang oleh manusia karena pada masa itu pengetahuan belum sampai pada derajat itu sehingga tidak mungkin dia dikarang oleh manusia tidak mungkin dia dikarang oleh bahasa Arab dan tidak mungkin dia dikarang oleh Muhammad yang tepat adalah Al-Quran itu betul-betul perkataan Allah diturunkan dari pencipta alam semesta sehingga dia yang paling tahu dan dia yang telah memilikan ayat-ayat yang jadi petunjuk buat manusia sehingga umat Islam zaman sekarang ini menurut saya mengalami kemerosotan yang luar biasa kita mendengar Al-Quran itu ketika ada orang meninggal saya tidak katakan itu salah karena itu juga baik untuk menjadi pengingat kita bahwa kematian selalu mengintai kita setiap dari kita sudah berada di garis itu tinggal seberapa cepat kita finishnya tetapi sesungguhnya Al-Quran itu bukan petunjuk bagi orang yang meninggal dia adalah petunjuk bagi orang yang masih hidup sehingga kalau dia hanya difungsikan untuk menjadi pengingat saat ada orang meninggal itu tidak sempurna tidak tepat justru yang terjadi dia harus dibacakan kepada orang yang hidup ayat-ayatnya dibacakan tafsirnya disampaikan maknanya disampaikan hukum yang terkandungnya disampaikan lalu diperjuangkan lalu diamalkan maka bisa dibayangkan kalau umat Islamnya sibuk seperti itu disayang Islam akan segera bangkit bukan yang sibuk remetsos bukan yang sibuk buka lambetur atau apapun itu bukan yang sibuk nonton hal-hal yang tidak bermanfaat tapi mereka sibuk menggali hukum-hukum Islam mereka sibuk mempelajari pendapat-pendapat para ulama muqtabar tentang agama mereka maka kalau seperti itu betapa bermakna hidup mereka mereka berusaha untuk memperkuat keimanan mereka mereka berusaha untuk menambah pemahaman mereka tentang syariatnya sehingga mereka bisa tidak sengaja ya teman-teman berarti ada yang lupa ya seperti itu jadi saya sampai yang mana tadi maka Al-Quran itu pasti wahyu dari Allah tidak ada manusia yang bisa meniru keautentikannya dijamin oleh Allah subhanahu wa ta'ala isinya pasti benar termasuk menyangkut tiga pertanyaan mendasar yang di awal banget kita pelajari dimana kita berasal nanti akan kemana disini untuk apa nah Rasulullah Rasulullah Muhammad bukan pembuat Al-Quran tapi Al-Quran adalah wahyu Allah walaupun dia dibawa oleh Rasul disini dikatakan ada banyak sekali ayat yang berisi kata-kata yad seluyut dimana Allah dimana Rasul membacakan Al-Quran kepada umatnya dimana Rasul dibacakan Al-Quran oleh sahabat-sahabatnya jadi disini dikatakan bahwa Al-Quran secara konsisten banyak menggunakan kata-kata yang artinya itu dibacakan dibacakan ayat-ayat Al-Quran maksudnya apa maksudnya bahwa ayat-ayat Al-Quran ini memang harus senantiasa harus senantiasa dibacakan harus senantiasa diingatkan harus senantiasa disampaikan tentu saja Rasul kepada para sahabat karena dia akan menjadi pegangan buat seluruh umat manusia tapi juga sampai akhir zaman karena memang bahkan Al-Quran sendiri beberapa ulama mengatakan itu makna asalnya adalah jadi sesuatu yang dibaca sesuatu yang dihafalkan dipahami diamalkan begitu ya maka Rasulullah s.a.w. misalnya ya di dalam surah Al-Quran ayat surah Al-Baqarah ayat 129 ketika Allah s.w.t memfragmen ini dalam doa Nabi Ibrahim a.s. ya Tuhan kami utuslah untuk mereka seorang Rasul dari kalangan yang akan membacakan kepada mereka ayat-ayat engkau dan mengajarkan kepada mereka Al-Quran dan hikmah serta mensucikan mereka di dalam surah Ali Imran ayat 164 Allah s.w.t juga berfirman sungguh Allah telah memberikan dunia kepada orang-orang yang beriman ketika Allah mengutus diantara mereka seorang Rasul dari golongan mereka sendiri yang membacakan kepada mereka ayat-ayat Allah jadi Al-Quran itu dibacakan kepada orang-orang yang hidup disampaikan kepada orang-orang yang hidup agar dia menjadi petunjuk bukan dibacakan kepada orang yang sudah meninggal lalu gak boleh us dibacain kepada orang yang sudah meninggal oh boleh saja sebagai amal untuk mendoakan mereka karena banyak ayat-ayat Al-Quran yang berisi doa yang kalau menurut mazhab syafi'i kalau dibacakan oleh banyak orang bahkan lebih dari 40 orang diniatkan sebagai amal soli untuk mahit insya Allah itu sampai kepada mahit misalnya seorang anak membacakan al-fatihah untuk orang tuanya lalu dia berniat ya Allah sampaikanlah bacaan Quran kami ini kepada orang tua kami pahalanya maka insya Allah akan sampai tetapi kalau orang banyak misalnya sekian puluh sekian puluh orang maka imam syafi'i atau mazhab syafi'i menyampaikan bahwa itu juga sampai tetapi Al-Quran itu bukan jampi-jampi yang sifatnya hanya diberikan kepada orang yang sudah meninggal atau hanya sekedar sebagai bacaan terhadap yang demikian tetapi sesungguhnya dia adalah dibacakan kepada orang-orang agar mereka beriman kepada Allah atau kita baca agar kita semakin beriman dan orang-orang yang kita bacakan itu juga semakin beriman karena memang di dalam Al-Quran selalu ada kata-kata yang artinya itu dibacakan jadi sifat dari Al-Quran itu seperti itu sebagaimana kami telah mengutus kepadamu Rasul diantara kamu yang membacakan ayat-ayat kami kepada kamu dan mensucikan kamu dan mengajarkan agama kamu Al-Kitab dan Al-Hikmah jadi memang belajar Islam itu berarti belajar Quran kalau ada pelajaran Islam yang tidak memetik ayat dari Quran yang tidak mengambil makna dari Quran maka sangat mungkin yang sedang dipelajari bukan Islam karena sumber hukum Islam itu yang paling utama adalah Al-Quran maka seharusnya ada ayat-ayat Quran dibacakan agar orang-orang semakin paham dan beriman makanya kalau sampai ada orang yang melecehkan Quran itu berarti dia sedang melecehkan Islam dan melecehkan Rasul yang membawa atau yang menjadi perantara risalah Quran itu makanya itu kan sangat besar rusanya jangan-jangan kita menjadi orang-orang yang juga meremehkan dan menyepelekan Quran walaupun bukan menghinakan Quran kenapa? karena kita mengaku beriman kepada Quran tetapi kita tidak membelajari ilmu Quran tidak tahu mana saja ayat yang harus kita imani apa isi dari ayat yang perlu kita imani sehingga kita berkata kepada Allah ya Allah saya benarkan semua ayat-ayat semua ayatmu itu yang mana? kan jadi gitu pertanyaannya kita jadi tidak mengerti seperti ayat-ayat Allah itu ada yang mana gitu ya disini juga bukan hanya perintah membacakan Al-Quran dari Allah kepada Rasulnya dan dari Rasul kepada para sahabat serta kepada kita semua bahkan Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam juga meminta para sahabat untuk juga membacakan Al-Quran satu dengan yang lain gitu ya Fatima berkata Nabi Muhammad memberitakan kepadaku secara rahasia Malaikat Jibril hadir membacakan Al-Quran kepadaku dan saya membacakan yang sekali setahun hanya tahun ini ia membacakan seluruh isi kandungan Al-Quran selama dua kali saya tidak berpikir lain kecuali rasanya masa kematian ku sudah semakin dekat nah ini gambaran bahwa Al-Quran dibacakan oleh apa namanya Rasulullah besetor ya kepada Malaikat Jibril untuk menjaga menjaga agar Al-Quran tidak mengalami perubahan sama sekali apa yang Malaikat Jibril wahyukan kepada Rasul jadi apa yang Allah wahyukan kepada Rasul oleh Malaikat Jibril betul-betul dihafal dan dipahami teman-teman minta tolong atau Kak Sarah minta tolong teman-teman dimute kan mungkin pada lupa ya beberapa tadi gak mute Sarah bukan admin belum jadiin dulu udah dijadiin co-host kan belum tadi sejak awal sudah saya jadikan co-host udah kok Kak Sarah nanti dari awal sudah saya jadikan co-host nah dari sini dapat kita pahami bahwa kita harus mengambil jawaban yang benar bahwa Al-Quran berasal dari Allah dan kita harus meninggalkan jawaban yang salah yaitu prediksi-prediksi bahwa Al-Quran itu berasal dari manusia bahwa Al-Quran berasal dari Nabi Muhammad bahkan Al-Quran berasal dari masyarakat Arab nah konsekuensi dari iman kepada Al-Quran ini berarti kita harus mengambil ya semua yang ada di dalam Al-Quran dan berarti kalau kita mengambil semua yang ada di dalam Al-Quran ini harus atau sebagaimana yang digambarkan Aisyah kepada kita semua bahwa Rasulullah itu adalah Al-Quran yang berjalan di dalam rumah dia adalah Al-Quran di luar rumah dia adalah Al-Quran yang membuat kita belum bisa menjadikan Al-Quran sebagai hidup kita karena kita tidak tahu Al-Quran itu apa saja jadi maka kita harus kalau ada orang hijrah yang dia berpindah dari kehidupan yang buruk menjadi ke kehidupan yang baik atau maknanya adalah dia berusaha untuk senantiasa menjadikan dia lebih baik maka hijrah kita adalah senantiasa berusaha untuk menghiasi diri kita dengan Al-Quran berarti semua yang Al-Quran berintahkan kita pahami kita tahu kita ambil kita laksanakan dalam kehidupan kita semua yang Al-Quran larang kita tinggalkan kita jauhi jangan sampai kita dekati sama sekali seperti misalnya contoh kasus saat ini ketika ada misalnya peraturan menteri yang membolehkan atau bisa dikatakan tidak menganggap sebagai kekerasan seksual ketika ada persetujuan dari korban dalam permendikbud nomor 30 tahun 2021 ini sebagai contoh kasus kekinian agar kita faham dimana letak kehebatan Al-Quran Al-Quran kan telah menyampaikan kepada kita janganlah mendekati zina Al-Quran tidak katakan janganlah melakukan zina janganlah melakukan zina Al-Quran tidak minta gitu Al-Quran minta kita jangan mendekati zina kenapa? karena Allah tahu zina itu ada pintu-pintunya ada prolognya ada preambulnya ada peawal-awalnya ada dosa-dosa lain yang harus dilakukan sebelum zina dilakukan maka Islam Allah dan Rasul yang terdapat ini adalah wahyu Allah memberitakan kepada kita untuk jangan mendekati zina berarti semua hal yang membawa kita kepada semakin dekat dengan perzinahan itu harus dijauhi mulai dari kholwat berdua-duaan bersepi-sepi gak hanya sepi-sepi tapi berdua-duaan itu kan maknanya di tempat rame tapi kita asyik berdua yang orang lain itu tidak bisa masuk dalam obrolan kita dalam interaksi kita itu juga sudah kholwat jangan dikira kemarin sempat heboh ada pre-wedding islami mereka gak saling pegangan tangan dan sebagainya itu sama sekali tidak islami karena yang mereka lakukan adalah kholwat yang dipertontonkan dan diajarkan kepada ratusan bahkan mungkin ratusan juta umat manusia kenapa? karena bersepi-sepi berfoto-foto berdua cekakak cekik berdua dan sebagainya itu bagian dari kholwat karena kan sedang sedang mengkhususkan diri berinteraksi berdua di antara keramaian orang yang lain itu masuk dalam kategori kholwat maka kholwat itu adalah pembuka zina kholwat itu pembuka zina tidak menudukan pandangan atau tidak menakukan gedul basur itu adalah pembuka zina apa yang dimaksud tidak menakukan gedul basur? kita tidak menudukan pandangan ketika aurat terbuka malah dilihatin atau itu bukan aurat tetapi kita senang suka timbul syahwat ketika melihatnya kita tidak menudukan pandangan itu juga berarti tidak gedul basur itu pembuka zina belum ikhtilat campur baur laki-laki perempuan dalam berbagai aspek kehidupan makan bersama nonton bersama ke bioskop bareng-bareng itu juga bagian dari pembuka zina kalau berarti kalau kita beriman kepada Quran dan Quran minta kita tidak mendekati zina kita harusnya membaca tafsir para ulama yang dimaksud mendekati zina itu apa para ulama menyampaikan kublah ciuman itu mendekati zina maka para ulama mengatakan zinanya mata adalah melihat dengan syahwat zinanya telinga adalah mendengar dengan syahwat zinanya mulut bibir selain kalau bibir berarti mencium zinanya lidah bisa kita katakan berbicara merayu dengan syahwat semua aktivitas itu adalah aktivitas yang diharamkan karena dia mendekati zina berarti seharusnya kalau kita beriman atau mencerminkan beramal sesuai dengan iman kita kita tidak akan melakukan aktivitas seperti itu sehingga tidak akan sampai ke jelomprong menjadi perzinahan banyak sekali teman-teman yang konsultasi ke saya entah itu seputar hubungan rumah tangga dan sebagainya tentang kasus-kasus perzinahan yang muncul ini kan biasanya tidak muncul begitu saja tapi diawali oleh aktivitas-aktivitas yang dia mendekatkan kepada aktivitas zina maka sebagai seorang muslim yang tahu kita tidak nantangin oh tidak apa-apa saya mengobrol berdua saya menahan banting saya memang tidak akan tidak akan misalnya tertarik oh tidak boleh gitu ini bukan masalah dia akan tertarik atau tidak ini masalah perintah Allah tentang tidak boleh khaluat atau misalnya bahkan kepada anak-anak kita tentang pendidikan seks kepada anak-anak tentang meminta izin ketika masuk kamar tentang tidak boleh tidur dalam satu selimut tidak boleh mencampur tempat tidur laki-laki dan perempuan tentang menutup aurot untuk bersama mahrum di rumah apa saja bagian aurot yang harus ditutup misalnya itu kan hal-hal yang berhubungan dengan apa namanya kesalahan dan penyimpangan seksual atau pelanggaran seksualitas itu kan sebenarnya Quran sudah jelasin semuanya nanti kalau kita bicara lebih jauh sampai kepada hadis sampai kepada tafsir para ulama dan apa namanya penjelasan penjelasan dalam hadis kita harus mungkin paham bahwa tidak ada satupun aspek hidup yang luput dari peraturan Islam kita hanya saja yang belum paham bahwa itu sebenarnya diatur di dalam Islam karena tadi keimanan kita saja masih bolong-bolong kita mengatakan iman kepada Quran tapi kita tidak tahu bahwa bagian yang kita imani itu ada bahasan tentang tidak boleh mendekati zina misalnya seperti itu maka manusia itu benar-benar diciptakan itu untuk taat kepada Allah maksudnya taat di sini adalah untuk menjalankan semua perintah dan menjawab larangan Allah itu disebut dengan beribadah kepada Allah jadi kita itu tidak diciptakan jadi makhluk kalau dibiarkan bebas dikasih hadiah kamu sudah saya ciptakan ini adalah gift buat kamu hadiah buat kamu nanti silahkan berlaku sebebasan dalam semesta ini tidak usah melihat aturan saya pokoknya kamu lakukan apa yang menurutmu baik kan tidak begitu sehingga kalau kita lihat pendapat-pendapat orang bersliwaran mulai dari free child macam-macam termasuk tentang kekerasan seksual dan sebagainya mereka kan menggunakan akal mereka ketika mereka berpendapat padahal Allah tidak minta begitu Allah minta makhluk itu beribadah kepada Allah berarti apa maksud beribadah maksud beribadah itu taat kepada Allah baik dalam kehidupan luas maupun ibadah dalam kehidupan sempit yaitu dalam perkara ibadah maktuh orang-orang yang berpendapat sa'karpe dewe sa'ena udhle dewe menggunakan akal pikirannya kebaikan-kebaikan yang dia persepsikan sendiri berarti dia tidak sedang menggunakan keimanannya kepada Allah dan Rasulnya kepada Al-Quran untuk berpendapat dia tidak sedang pakai nilai-nilai di dalam Islam sangat mungkin kalau dia tidak memakainya berarti kan dia tidak mengimani itu berarti mungkin di dalam keimanannya tidak berisi pembenaran tentang peraturan itu jadi ini kan kalau dirujuk lagi ini masalahnya jadi balik ke keimanan juga gitu maka sebagai ikhtiar untuk membuat keimanan kita benar-benar menghujam ke tanah sebagaimana di dalam Al-Quran itu maksudnya bukan cuma sekedar Rasulullah SAW menyampaikan bahwa kuatlah keimanan dengan terus mencele tapi kan maknanya bukan cuma mengucapkan di bibir kita tetapi juga memahami maknanya di dalam hati kita dan pada setiap aspek keimanan keimanan yang usul atau yang apa namanya yang pokok disitu ada batas minimal yang perlu kita pahami termasuk ketika kita beriman kepada Al-Quran isi Al-Quran itu kan tadi sekian ribu ayat berarti sekian ribu ayat itu kan harus kita imani semua bahwa dia berasal dari Allah bahwa isi yang disampaikan itu benar bahwa dia harus dipraktekan bahwa tidak ada yang expired semua cocok buat manusia itu kan berarti sebagai konsekuensi-konsekuensi dari keimanan padahal kita melihat begitu banyak manusia di muka bumi ini yang tidak tahu malu hilir mudik berpendapat macam-macam yang itu bertentangan dengan nilai-nilai di dalam Al-Quran berarti mereka tidak sedang menjadikan keimanan mereka sebagai standar mereka di dalam berpendapat atau jangan-jangan mereka memang tidak beriman maka kan di dalam Al-Quran sampaikan kamu tidak akan dibiarkan untuk mengatakan kamu beriman sebelum di uji berarti ujian-ujian itu sebenarnya adalah kalau kita bisa melalunya dengan baik berarti kita sudah punya keimanan di bidang yang diujikan itu termasuk di dalamnya adalah iman kepada Al-Quran sebagai pembuka diskusi ya kak Sarah ini sudah jam 5 mungkin itu bahasan kita kali ini insya Allah pekan depan akan saya sarikan dari dua kitab ini tambahan di kitab tawhid bahasan tentang iman kepada Al-Quran aspek-aspek apa saja yang perlu kita bahas secara garis besar seperti tentang asbah bunuzul tentang mulai dari turunnya Quran ya dan turunnya Al-Quran asbah bunuzul pengumpulannya terus juga beberapa kaidah penting di dalam tafsir Quran ya termasuk nanti beberapa hal misalnya tentang kewajiban kita terhadap Quran mulai dari bisa membaca Quran lalu menghafalnya memahaminya ya sampai kepada menerapkan dan mendakwakan insya Allah itu pekan depan kita akan sempurnakan sampai ke sana silahkan saya kembalikan kepada Kak Sarah kalau ada diskusi sebagai apa namanya pertemuan pertama tentang iman kepada Quran boleh teman-teman semua nah ini Mbak Syifa langsung mengacungkan tangan boleh Mbak Syifa di-anmud dulu Assalamualaikum Ustazah Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Ustazah izin bertanya bagaimana dengan saya pernah baca mohon maaf ya Ustazah kalau salah saya pernah baca ada pengamalan pengamalan surat seperti misalnya setelah sholat subuh ada surat surat Al-Wakiyah atau surat Al-Rahman yang setiap harinya bisa dibaca seperti surat Yasin bahkan sehari bisa ada tiga surat itu atau lebih itu bagaimana ya Ustazah untuk saya yang masih belajar itu rasanya kok saya masih pengennya tuh baca Al-Quran setiap hari itu lebih dari satu juz gitu terus bagaimana dengan pengamalan-pengamalan surat itu gitu Ustazah itu yang pertama kemudian yang kedua bagaimana kita bisa memperlakukan Al-Quran dengan dengan anak-anak yang masih aktif gitu kadang kita lagi baca kita taruhnya seperti harus gimana terus kalau berpergian bolehkah misalkan untuk taruh Al-Quran nya di tas game blog atau di tenteng atau seperti apa gitu Ustazah oke jazakil Ustazah untuk penjelasan terimakasih langsung aja ya Kak Tara saya jawab ya yang pertama tentang fadilah-fadilah bacaan Quran jadi saya harus kasih gambaran dulu secara umum bahwa Rasulullah pernah menangis ketika mengadu kepada Allah di dalam Al-Quran juga dimaktubkan bahwa sesungguhnya umatku itu menjadikan Al-Quran sebagai sesuatu yang mahjuran yang diabaikan makna diabaikan ini banyak jadi tafsirnya itu macam-macam jadi salah satu makna pengabayan terhadap Al-Quran itu ya kita gak membacanya itu sudah pasti ya tidak membacanya tidak mengamalkannya tetapi yang lebih dari itu saya harus katakan mohon maaf menjadikan Al-Quran seperti jambi-jambi gitu jadi seperti apa ya kayak seperti ilmu putih gitu ya atau apapun yang mengambil baca ini sekian sekian saya tidak katakan itu sepenuhnya salah kenapa ada banyak para murid-murid dari para ulama ulama-ulama yang hanif ulama-ulama yang dekat kepada Allah saking dekatnya mereka kepada Allah mereka melakukan semua ibadah-ibadah yang membuat mereka semakin cinta kepada Allah kalau dalam bahasa tasawuf wiridnya mereka wiridnya mereka itu ada yang wiridnya itu Quran gitu ya sebagaimana misalnya ada satu orang misalnya yang baca Al-Quran selama Ramadan misalnya itu sampai bisa menghatamkan 600 kali misalnya dalam satu hari mereka bisa hatam 10 kali berikut satu hari 10 kali berikan 30 hari 300 kali kalau mereka bisa menghatamkan 20 kali maka di dalam sebulan bulan Ramadan itu ada yang sampai bisa menghatamkan 600 kali Masya Allah itu karena kecintaan mereka kepada Quran sama sekali tujuannya bukan mendapatkan kenimatan kenimatan dunia kenapa karena mereka faham betul mereka tidak mendapatkan apa yang memang kecuali apa yang sudah ditapkan oleh kepada mereka sehingga mereka tidak mau mengganti pahala mereka untuk akhirat sekedar diniatkan buat mendapatkan kehidupan dunia ini yang berbeda di masa kita ketika kita menjadikan ibadah-ibadah kita itu untuk jalan mendapatkan dunia baca ini nanti buat kaya baca ini nanti biar terhindar dari bencana baca ini biar begini dari awal itu niatnya sudah salah ada satu kitab namanya hisnul muslim di dalamnya berisi doa-doa termasuk kitab al-askar imam nawawi saya punya dua-duanya itu juga berisi doa-doa Allah subhanahu wa ta'ala melalui lisan rasulnya itu telah menyampaikan begitu banyak syariat seputar doa agar tidak ditimpang musibah doa agar apa memang betul-betul melalui doa tetapi bacaan Quran itu dia adalah ibadah mahdud ibadah ritual yang kita tunjukkan untuk mendapatkan pahala dari Allah kalau kita mengikuti atau mengikuti asar kebiasaan para ulama itu semata-mata karena kita mencintai Quran dan karena kita ingin itiba atau ingin mencontoh kedekatan para ulama itu kepada Quran bukan memindahkannya untuk tujuan-tujuan duniawi lalu emang tidak boleh ya usadah punya tujuan-tujuan duniawi boleh tetapi bukan dengan mengalamatkan dengan amalan-amalan akhirat kalau teman-teman mau melakukan itu maka kita bisa menjadikan bacaan Quran itu sebagai tawasul amal soleh jadi ya Allah kalau engkau rilai bacaan Quran hamba hamba berdoa terhadap hal ini bukan malah menjadikan bacaan Quran itu secara daya lekri untuk mendapatkan tujuan-tujuan duniawi tadi jadi itu sebenarnya kayak asar ulama saja kayak diijasahkan misalnya cobalah baca surat ini untuk mendapatkan ini sebenarnya kan para ulama itu kan maksudnya agar kita semakin mendekat kepada Allah dalam hal itu yang dengan begitu kalau kita sudah dekat kepada Allah kalau ridho kepada kita sangat mungkin Allah memperkenankan doa kita walaupun tentu saja ada banyak nas-nas yang memang disitu jelas kita diminta membaca apa pada waktu apa seperti membaca surah wakiyah gitu ya untuk misalnya terhindar dari kemiskinan karena Abu Bakar asyidik melakukannya itu kan karena trustnya beliau kepada Allah baca al-wakiyah atau baca al-muk untuk terhindar dari siksa kubur itu ada nasnya atau misalnya ketika kita diminta membaca al-kahfi di malam dan hari Jumat itu ada nasnya kepada apa yang ada nasnya maka kita baca dan mengimani apa yang didadikan dari nas itu gitu tetapi yang lainnya yang tidak berdasarkan kepada nas saya berhusnuzonnya itu adalah bentuk asar para ulama kebiasaan-kebiasaan para ulama yang diikuti muridnya 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 tetapi lalu berikutnya apa namanya disalah artikan menjadi buat tujuan-tujuan duniawi seperti sholawat nabi itu yang sangat fenomenal dijadikan sebagai apa namanya satu kegiatan untuk mendapatkan tujuan-tujuan duniawi padahal itu di masa para sahabat dan para ulama di masa lalu tidak pernah dicontohkan dengan demikian begitu audionya kurang bagus ya suara tidak jernih oh mohon maaf ya saya tidak paham padahal saya pakainya sama saja itu yang pertama yang kedua itu pendapat saya dari apa yang saya kaji selama ini yang kedua Al-Quran itu kan juga para sahabat menulisnya di pelepah kurma mereka juga menulisnya di bekas tulang yang sudah dibersihkan jadi bukan bagian dari najis lagi ya bukan bagian dari tubuh hewan yang halal itu kan dia bangkai tetapi kalau sudah disamak macam-macam ini kan dibukan bangkai lagi seperti tadi bekas tulang pelepah kurma atau bahkan di kulit domba kulit unta itu para sahabat dulu menulisnya begitu karena kan kertas ditemukannya belakangan atau di romawi atau apa yang sudah ditemukan terlebih dahulu yang penting adalah dia tidak ditempatkan di tempat yang hina dan rendah misalnya tidak boleh dikeset tetapi kalau kita taruh di tas atau misalnya kita baca ketiduran lalu dia terletak di bantar itu kan bukan dalam kemenghinakan tidak apa-apa tapi yang tidak boleh misalnya membawanya ke kamar mandi atau kita memegang usap saat dalam keadaan sedang berhadap sedang haid misalnya itu kan tidak boleh batasan-batasan itu saja yang perlu dipakai malah seharusnya kita bawa Quran kemana-mana karena itu sebagai bentuk kecintaan kita kepada Quran dan bukan hanya itu sebenarnya orang bisa cinta itu kan kalau paham makanya saya berharap di muamalah muslim kita bisa bareng-bareng ngaji bareng-bareng biar cinta kita kita itu bukan cinta yang kosong bukan cinta cek kosong yang kita bilang kita beriman kepada Quran tapi kita tidak mengerti apa yang kita imanin jadi setiap kali saya belajar buat ngisi saya membaca kitab-kitab lagi dari apa yang pernah saya katakan saya selalu nangis sendiri sekarang saya merasa ya Allah betapa umat ini begitu jauh dari apa yang dia komitmenkan dia mengaku kepada Allah iman kepada A iman kepada B tetapi tidak tampak dalam tingkat aku mereka atau tidak menjadi iman yang produktif jangan-jangan memang isi keimanannya itu kosong jadi seperti belangkok kosongnya dia tidak isi apa-apa sama sekali semoga kita bukan orang-orang yang demikian orang-orang yang rapuh itu orang-orang yang mudah patah na'udzubillah ada masalah membunuh diri ada masalah mungkin mencacimaki ada masalah melakukan hal yang buruk itu kan berarti ada hal di dalam keimanan dia yang sugrot yang cacat sangat mungkin tidak terisi pemahaman yang tepat termasuk ketika kita beriman kepada Quran maka harus ada pemahaman minimal atau kalau dalam bahasa agama disebut ma'lumun minat dini bidarurah pemahaman tentang agama yang darurat yang memang wajib dipahami semua orang agar keimanan dia itu keimanan yang tidak tergoyahkan begitu jadi kalau saya Al-Quran itu boleh dipegang oleh orang-orang yang suci dalam makna tidak berhadas walaupun tidak punya wudhu lebih utama lagi ada wudhu tapi tidak ada wudhu pun tidak apa-apa asal bukan dalam keadaan sedang berhadas berhadas itu berarti ada nafas dari dalam seperti itu di tempat yang suci tidak diletakkan di tempat yang rendah dan mungkin direndahkan orang boleh tidak nyetak di kaos boleh asal kaosnya tidak dibawa ke kamar mandi kadang ada tulisan bismillah atau apa atau dipeci dikopiakan kadang-kadang kalau saya semua buku saya pasti ada tulisan bismillah itu kan harus hati-hati berarti karena itu juga bagian dari ayat-ayat Al-Quran walaupun cuma kata-kata bismillah berarti satu ayat itu bagian dari Quran juga mungkin gitu ya Mbak Syifa semoga dapat dipahami oke satu lagi kita dari dari Ibu Irma Al-Fanus Tazah izin bertanya berkenan dengan surat Al-Fatir E32 mungkin bisa dijelaskan tentang tiga golongan yang dimaksud yang zolim pertengahan dan yang lebih dulu berbuat kebaikan lalu bagaimana ada perlakuan kita jika mendapati Al-Quran yang sudah rusak bolehkah kita membuangnya atau membakarnya izakilah yang surat Al-Fatir itu saya belum berani jawab saya harus buka tafsirnya dulu karena saya juga bukan yang sudah hafal Quran baru beberapa juta saja jadi nanti diingatkan Kak Sarah pekan depan saya akan buka tafsir tentang surat Al-Fatir 32 dulu ya untuk bisa menjelaskan mohon maaf saya tidak bisa jelasin sekarang tentang kalau ada Al-Quran rusak intinya kita boleh membuang Quran atau apapun kalau dia sudah tidak dalam bentuk Quran lagi ya jadi kalau masih ada bacaan atau kata-kata yang bermakna dari Quran maka dia tetap Quran walaupun tadi cuma Bismillah atau cuma Allah maka kalau ada Quran yang rusak jalannya cuma dua pertama dicacah kecil-kecil banget sampai setiap dari susunannya itu sudah tidak lagi bermakna kebayang ya kan banyak itu sekadang pencacah kertas yang ketika tercacah itu dia sudah tidak ada bagian-bagian huruf yang bisa bermakna gitu maka itu sudah tidak bagian dari Quran atau kalau misalnya ingin dihilangkan dengan cara dibakar ya berarti harus dicacah dulu karena kalau dibakar dalam keadaan masih berayat itu kita kan sedang membakar ayat Quran gitu kan gak boleh gitu itu kan berarti menistakan Quran maka yang paling mungkin itu kalau saya biasanya dicacah kecil-kecil sekali itu sampai betul-betul sudah tidak ada lagi bagian-bagian dari ayat Al-Quran yang dapat bermakna gitu kalau sudah begitu kan hukumnya menjadi hukum cacahan kecil-kecil itu gitu sehingga nanti kalau seperti itu kan bisa macam-macamnya bisa dikubur gitu kalau misalnya mau dibakar pun itu kan berarti seperti membakar kertas biasa saya pahami begitu jadi jangan Qurannya terus kita masukin kita bakar gak boleh itu kan masih ayat Quran gitu tetapi tadi yang kita ubah bentuknya sampai dia tidak lagi punya makna atau bagian dari makna ayat Quran yang saya pahami begitu nah mungkin ini satu lagi kalau dicoret bagaimana kata Mbak Siska buat bisa padaburnya itu lebih pakai tulisan tangan itu seperti apa kalau dicoret seperti itu ya tergantung lah kalau dicoret itu kan sama aja dengan menambahkan makna seperti ayat Al-Quran yang ada bahasa indonesianya kan ya begitu ya karena ada bahasa indonesianya maka dia tidak disebut sebagai mushab gitu jadi kalau tulisan di luar bahasa Arabnya itu lebih dominan dibandingkan Qurannya maka dia tidak disebut mushab kalau tidak disebut mushab maka ketika haid pun boleh kita pegang begitu tetapi kalau mushab dalam makna bahasa Arabnya full lalu kita coret bawahnya ya pastikan saja kita tidak apa namanya tidak membuat bacaannya menjadi menjadi terhalang untuk kita baca secara benar begitu ya jadi kalau saya sih lebih merekomendasikan daripada mencoretnya sendiri lebih baik membaca tafsirnya jadi membaca tafsirnya dan menuliskan di tafsir itu jadi kalau saya punya kan tadi ya saya punya beberapa kitab tafsir yang paling sederhana sederhana maknanya bukan berarti ini karya sederhana ya tapi maksud saya ini salah satu kitab tafsir paling simpel yang teman-teman bisa dapat hanya dalam satu jilid gitu maksud saya begitu tapi kitab tafsir tidak sederhana ini saya saya rekomendasiin banget kalau teman-teman mau baca langsung mau baca tafsirnya per surat yang teman-teman baca nah tafsir jala lain ini tafsir muktabar juga teman-teman bisa cari penerbitnya itu umul kuro saya lupa dulu saya belinya berapa nah kalau saran saya sih bukan dicoret di mushaf gitu tetapi teman-teman bisa buka tafsirnya lalu menggarisbawahi dari tafsirnya itu gitu ya jadi yang saya kaji kan ada ya saya juga ngaji kitab tafsir Quran dimulai dari Jusama itu juga pakainya tafsir jala lain pakainya juga tafsir ini jadi memang tafsir apa ya waktu itu yang dipakai saya lupa salah satunya yang saya kaji tafsir jala lain jadi saya lagi ngaji kitab tafsir dua di dua tempat yang berbeda satu pakai jala lain satu lagi saya lupa pakai apa astagfirullah ya itu salah satunya seperti itu jadi memang saya berani ngajar harus belajar dulu gitu biar saya tahu apa yang saya ajarin tuh benar-benar juga bersumber dari guru yang terpercaya dengan kitab yang juga mutabannat gitu ya maksudnya kitab yang memang ditabani oleh umat Islam dan oleh ulama-ulama mutabar yang memang mereka punya kualifikasi disitu jadi ini bukan perkataan saya bahasa gampangnya begitu ya jadi kalau saya sih merekomendasikannya jangan nyoret mushab ya jangan nyoret mushab lebih baik tafsirnya gitu di tafsirnya jadi teman-teman oh ini berarti maknanya seperti ini gitu kalau mushab itu kan dia kan harus dimaknai dulu sebelum ditafsirkan gitu kebayang gak maksudnya dimaknai dulu baru ditafsirkan jadi kalau kayak disini ya paling nyoretnya kalau saya di kitab yang saya punya ya ditafsir jala lain ini yang satu mushab ini isinya bersama seluruh tafsirnya itu ya dicoretan tafsirnya itu gitu tetapi itu saya gak paham ya kalau ulama-ulama bagaimana tapi kalau mushabnya yang dicoret-coret berarti posisi dia sebagai mushab sudah tidak mushab lagi gitu karena kan berarti ditambahan tulisan manusianya ya di dalamnya mushab itu kan berarti full bacaan Quran aja gitu gak ada tulisan-tulisan selain bacaan Quran itu potongan potongan ayat itu masih Quran ya jadi dia harus diperlakukan seperti Quran jadi jangan hati-hati misalnya ada tadi ya anak saya juga ikut keroati di sekolahnya dia ikut tilawati gitu saya juga tahu metode umi karena beberapa teman saya juga pakai metode umi kan mereka bikin jilid kecil-kecil ya kadang-kadang anak-anak kalau pulang gitu narutas dibawa itu harus segera kita ingatkan karena di dalamnya ada Quran walaupun tidak satu mushab full itu gak boleh itu kita harus memuliakan Quran gitu ya siapa yang memuliakan Quran maka Quran akan memuliakannya Rasulullah membawa Quran Rasulullah mulia bangsa Arab dapat Quran bangsa Arab mulia umat Islam dikasih Quran umat Islam mulia maka siapa yang memuliakan Quran Allah akan memuliakannya siapa yang menghinakan Quran Allah akan menghinakannya jadi walaupun itu adalah bentuk jilid-jilid kecil dia adalah bagian dari Al-Quran sehingga dia tetap harus dimuliakan jangan ditaruh di tempat yang rendah apalagi sampai terinjak dia harus dimuliakan karena dia mushab itu bagian dari mushab Quran ya jadi gak boleh tuh ya jilid-jilidnya itu di apa namanya taruh di lantai di gimana harus dinaikin ya kalau tidak dipakain tadi cacah kecil ya kalau emang mau dibuang ya benar-benar sampai sudah tidak ada lagi ayat yang bisa bermakna mungkin gitu sih Kak Sarah nanti insya Allah pekan depan saya sarikan dari dua kitab ini ya lanjutannya jadi insya Allah iman kepada Quran dua sesi juga ya karena hari ini saya tadi baru baca aja belum sempat saya pindahkan ke apa namanya ke powerpointnya ya baik teman-teman semua nanti bisa kita bahas kembali pertanyaan-pertanyaan tentang Al-Quran ini di pekan besok ya jadi buat teman-teman yang belum terjawab pertanyaannya bisa di save dulu dan ditanyakan untuk pekan depannya baik Alhamdulillah kajian pekanan kita di hari Rabu sore ini berjalan dengan lancar insya Allah pekan depan mulai setengah lima ya karena saya harus yang terjemput anak TPK sore biasanya kan ada abinya ini kebetulan baru tidak ada jadi harus setengah lima sampai setengah enam berarti tepat waktu aja ya setengah lima sampai setengah enam insya Allah oke berarti besok kita kumpul lagi di hari Rabu seperti biasa dah di jam baru setengah lima mari kita tutup kajian kita dengan sama-sama membaca istighfar sebanyak-banyaknya doa kafartul majlis dan Alhamdulillah 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 Sarah pamit undur diri Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh wa'alaikum warahmatullahi wabarakatuh mohon maaf terima kasih teman-teman semua terima kasih terima kasih terima kasih